Halo selamat selamat datang di channel, pertama saya di channel review sesuai judul video ini gue akan mereview komputer sekalian gue akan menampuk segini jadi gue akan mereview PC buit ingat bukan merasikan PC merasikan PC adalah PC yang sudah dirasikan tapi ini adalah PC buit PC yang sudah diubit di komputer sana jadi disini gak kosong kita boleh buang 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 dan buang jadi 3 sisa visitor saya oh i like you man oke mari kita langsung buka oke kompeng oke 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 jadi kita langsung apa langsung kita misal jadi ini cara B oke tempatannya sudah gak ada kosong lagi jadi jadi ini dia jadi ini PC dengan tema hitam putih jadi kita langsung pasang kesana karena disana sudah ada monitor jadi kita 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 prosesor prosesor prosesornya gua pakai core 7700 dengan kecepatan 6 e3,6 gigahertz prosesornya ini sudah memiliki 4 core 8 thread jadi bisa editing dengan kecepatan yang lumayan cukup lah untuk editing gerak dan main game super gerak seperti game triple A oke lanjut mari kita lari ke RAM untuk RAM nya gua pakai Corsair VG apa ini LPX DDR4 8x2 16GB dengan kecepatan 2666 megahertz iya mengapa gua pilih RAM ini karena RAM ini menurut gua udah bagus ya gua pakai ini karena warnanya merah dan gua suka black and red oke router untuk motherboard nya yang gua pilih gigabyte B250M Street DS3H dengan soket H1151 ya mengapa gua pilih motherboard ini karena motherboard ini sudah support M.2 dan memiliki 4 slot jadi kita bisa upgrade RAM nya ke 32 menurut gua smartphone ini sudah bagus untuk menangkan processor i7 7700 jadi gua pilih ini karena design nya bagus oke kita lanjut untuk memain game-game keyboard A yang sangat keren dan sangat hebat ini kita membutuhkan VGA yang sangat keren juga jadi gua memakai VGA slow slow gigabyte Geforce GTX 1060 6 gigabyte menurut gua VGA dengan 6 gigabyte itu sudah cukup bagus dan juga GTX 1060 itu sangat bagus untuk main game-game jadwal ya next untuk PSU nya atau ibaratkan listrik nya gua pakai PSU Cobra power 500W ya untuk menangkap VGA itu kita hanya butuh 500W gak perlu lebih atau gak perlu kurang kurangpun boleh 400W sudah bisa menangkap tapi 500W menurut gua sudah standard-standard banget kita next oke semua pembuangan sudah siap tinggal satu yang belum siap casing nya oke kita akan review casing nya casing nya gua pakai Arnageddon T7000X mengapa gua pilih casing T700X karena casing ini sudah memiliki 2 fan fan yang merah jadi yang di belakang itu fan eee bangang bilang fan cadangan atau fan eee lain oke semua sudah di review tinggal barang-barang yang tidak ada kotaknya yaitu SSD SSD Sargeat 120GB ada deh gua pakai Sargeat barang kuda yang kemudian gua pakai DVD room DVD room ini adalah DVD room ASUS yang gak ada belakangnya gak ada apa-apa ya kemudian udah selesai jadi segitu saja untuk review komputer ini maaf kalo juga tidak aku review game-game nya karena review game nya akan gua review di video selanjutnya jangan di subscribe oke dan segitu saja video ini maaf kalo ada yang kurang kalian boleh kritik atau salang di komen bawah like kalo kalian suka dislike kalo kalian tidak suka dan jangan lupa untuk them salam bye-bye bye-bye selamat menikmati